Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome guys video kali ini saya mau sholat subuh di masjid al-ikhlas di Alise ya guys ini masih subuh sudah masih gelap besok sananya guys Oke kami akan belok kesini guys kali ini saya di bonceng ya guys dengan teman saya oke kali ini saya sudah sampai di masjid dan belum banyak orang ya guys jadi di dalam bagian dalam sudah banyak orang kue dan akhirnya saya sudah selesai sholat subuh ya guys sempatkan untuk ambil video sebentar dan ini masih lanjut bersikir ya guys video ini saya ambil di awal puasa Ramadan 2024 24 ya guys Masya Allah guys masjidnya guys indah sekali masjidnya guys kali ini saya untuk sholat subuh disini sekitar dua hari ya guys untuk Ramadan pertama dan Ramadan kedua jadi untuk Ramadan dan berikutnya kami akan pindah di masjid-masjid yang lain ya guys jadi kita ikut sholat berjamaah nih guys Masya Allah masjidnya guys indah sekali guys selesai berdoa kami lanjut berjabat tantangan dan kemudian kami akan beranjak keluar dari masjid dan kami mau lanjut ke pinggiran pantai ya guys jadi di sini jamaahnya tuh ada juga guys ibu-ibu yang yang ikut sholat berjamaah di bukit al-ikhlas ini guys jadi suasana di masjid al-ikhlas salise seperti ini ya guys Masya Allah masjidnya berwarna hijau cantik Masya Allah dan kali ini saya akan lanjut ke pinggiran pantai ya guys karena masjid-masjid al-ikhlas ini dekat sekali dengan pinggiran pantai dan eh sambil panasin motor kosnya light motor ini namanya bagus ya guys kami akan lanjut ke pinggiran pantai namun ini suasananya juga masih agak gelap ya guys Oke guys dan kali ini saya sudah sampai di pinggiran pantai nih guys jadi suasana subuh nih guys subuh-subuh udah ke pantai aja saya nih guys jadi suasana kota Palu terlihat itu guys lampu-lampunya guys Masya Allah Masya Allah sekali ya guys ini tuh di pinggiran pantai Teluk Palu dan ini namanya kampung nelayan ya guys sebetulnya udah sering kesini cuma hari ini saya subuh-subuh nih guys datang kesini jadi melihat suasana keindahan kota Palu di subuh hari ini ya guys hahaha jadi saya disini ini sampai siang nanti ya guys biarpun subuh-subuh subuh-subuh begini tapi sudah ada nih guys orang-orang yang datang nih guys naik motor dari arah sana guys itu dari arah sana itu rame sekali guys eh karena memang ini puasa Ramadan awal-awal Ramadan ya guys kalau awal-awal Ramadan tuh memang teman-teman tuh banyak sekali yang datang ke pinggiran pantai gini guys ke jalan-jalan subuh gitu guys abis sholat subuh terus cewek-ceweknya tuh masih pakai mau kena mau kena gitu ya guys mereka juga jalan-jalan nih guys ke pinggiran pantai guys duduk-duduk gitu biasanya tuh sampai jam 6 baru pulang ya jadi jadi saya ini nanti sampai sekitar jam 6 ya guys baru pulang karena memang kalau masih subuh-subuh begini kan nggak masuk kerja nih jadi saya masuk kerjanya tuh sekitar jam 8 karena ini awal-awal puasa jadi saya bukanya agar sedikit siang ya guys jadi saya disini dulu duduk-duduk kali ini saya ke pantai ditemani dengan tiga orang teman saya ya guys jadi kami berempat nih guys subuh-subuh sudah di gantan pantai nih guys Masya Allah tapi memang suasananya tuh memang Masya Allah sekali guys indah sekali guys memang saya ngajaknya subuh-subuh begini biar dapat momen terus pengennya nih eh apa namanya pengennya tuh kayak lari-lari subuh gitu ya guys sambil jogging-jogging gitu biar awal puasa kan namanya jadi biar lebih semangat gitu kan awal-awal puasa kan lagi semangat-semangatnya gitu kan guys daripada kita habis sholat terus pulang pastinya sudah kalau sudah di rumah itu sudah tidur gitu ya pulang selesai sholat itu pasti sudah tidur daripada kita tidur mending mending saya jalan-jalan enggak jadi suasananya subuh seperti ini nih guys matahari pun mulai menyengsing ya guys sudah mulai kelihatan nih guys terang-terang sedikit guys dan ini matahari sudah mulai tinggi ya guys jadi suasana seperti ini dan nanti saya tuh paling suka kita ketika disini pas jam 6 kan pesawat tuh datang guys jadi disini tuh paling apa namanya tepat sekali rutenya pesawat yang mau landing tuh guys jadi kelihatan sekali guys pesawat yang mau landing ke Bandar Ransis Aljubri Kota Palu ini guys disini guys dan seperti inilah suasananya guys dan dan ini masih apa namanya lampu-lampu ini di depan hotel Winabets ya guys aku-lampunya masih menyala tapi di sini sudah mulai banyak nih guys temen-temen yang mulai berdatangan temen-temen udah mulai berdatangan nih guys dari arah-arah sana nih guys udah banyak itu perlihatan dari sini suaranya motor pun sudah berdengaran gas tuh mereka tuh nanti pasti kesini guys jadi ini ada kayak tumpukan batu yang apa ya guys melingkar ke bagiannya jadi ini guys ini batu yang melingkar ke bagian pinggir pantai tapi agak sedikit ke tengah sih ya ini jadi saya coba nih guys mau duduk-duduk kesini guys dan bisa dilihat guys ini pesawat ya mau landing ke Bandar Ransis Aljubri Kota Palu ya guys banget pesawatnya sudah datang sudah lewat suasana di pinggiran pantai Kampung Melayan Kelurahan Talise ya guys dari subuh sampai pagi guys saya di sini guys dan ini masih pagi sekali belum pulang kita guys kita masih duduk duduk-duduk nih guys di sini guys masih menikmati suasana keindahan Teluk Palu ya guys jadi ini Teluk Palu nih guys beginilah suasana keindahan Teluk Palu ya guys selamat menikmati suasana keindahan Teluk Palu ya guys banyak nih guys temen-temen yang berdatangan guys mulai dari bapak-bapak mulai dari anak-anak remaja nih guys udah pada datangan mereka nih guys udah kesana kemarin nih guys ada yang pake mukena pokoknya belum lepas mukenanya udah nah jadi teman-teman teman saya tuh guys lari-lari guys namanya bagus guys dia jogging guys saya fokus ngambil video aja ya guys kali ini ini karena saya nggak pakai sepatu dan kami pun duduk-duduk di atas batu seperti ini guys uh suasananya tuh keren banget guys dan ini ada pesawat lagi guys yang datang guys nah nah ini pesawat apa nih bahwa pesawatnya udah mau landing ke Bandaraisis Alju Perikota Palu ya guys karena di sini tuh ada empat pesawat kalau subuh-subuh datang Oh ini ternyata pesawat sipiling ya sipiling yang datang wah udah jauh guys pesawatnya guys lanjut aku turun ke pinggiran pantai ya guys karena ini udah siang ini temen aku namanya akmal guys jadi aku lanjut nih ke pinggiran pantai dia sama dia dan itu sana ada temen-temen juga guys yang duduk-duduk tiga orang di atas batu guys oke guys sekian untuk video kali ini terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir jangan bosen-bosen ya guys sampai jumpa di video-video video saya selanjutnya ya